Intro Orang kepikir tuh kadang-kadang untuk maju dia harus keluar dari daerah Karena sering berpikir seperti itu kan Tapi ini kan dia justru potensi daerahnya sendiri yang dia angkat Kali ini tamu kita adalah Mbak Lisa Mona Lisa Mbak Lisa yang memiliki hobi traveling dan fotografi ini Akan berbagi cerita mengenai tokoh perempuan inspiratif Yang dipilihnya untuk buku She Tokoh perempuan ini adalah Ibu Yustina yang berdomisili di desa Watu Blapi Flores Nusa Tenggara Timur Yang memiliki sanggar budaya tenun beliran Sina Yang didirikannya lebih dari 30 tahun yang lalu Ide Ibu Yustina untuk mengangkat potensi lokal yang mereka miliki ini Menjadi inspirasi tersendiri untuk Mbak Lisa Yuk dengarkan obrolan-obrolan seru saya dengan Mbak Lisa Nama saya Lisa Saya tinggal di Jakarta Sehari-hari saya bekerja sebagai pengelola sebuah mal Sebelumnya dari tahun 90 26 tahun sebagai bankers Saya sih senang traveling Jadi apa aja kita temui selama traveling itu selalu menarik Ketemu orangnya, ketemu belajar budayanya, ngobrol dengan orang-orangnya, melihat keindahan alamnya Jadi semua tempat itu selalu menarik Jadi foto itu sebetulnya akhirnya jadi karena teman-teman bilang bagus Dan ya kita pengen apa sih yang bisa dilihat Kita jalan sendiri kan tanpa foto Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa pamerkan Itu kebetulan saya ke Flores Ke Maumere untuk buat video Suatu seminari Suatu sekolah katolik gitu Terus kita diajak ke Namanya sanggar kelirian Sina Nah ketemu Mama Yustina Dan Mama Yustina itu begitu ada Kita datang langsung dia Memamerkan gitu, makan sirih Dengan bajunya yang baju Adatnya dia Itu keren banget Wih ini keren banget dia Terus ngobrol-ngobrol Wah saya Menurut saya paling ideal memang tinggal di rumahnya gitu Karena kita bisa belajar banyak Bisa tahu banyak Yaudah langsung saya putuskan Bulan depannya saya ke sana Nginep di rumah dia Padahal saya cuma nggak tahu rumahnya kayak apa Karena waktu pertama Cuma ke sanggar gitu Rumahnya tuh cuma depannya Depannya si sanggar Jadi waktu itu cuma Di sanggarnya aja gitu Waktu memutuskan untuk nginep di situ Juga nggak tahu seperti apa gitu Sudah diniatin aja Dipikir belakang gitu Jadi Mama Yustina ini Dia punya sanggar Dengan keluarganya itu namanya Sanggar Beliran Sina Beliran Sina itu artinya Sejuk seperti di daerah Cina gitu Di satu desa namanya Watu Belapi Ini 20 kilo dari Maomere ya Dari Maomere Dia buat sanggar itu Dari sejak tahun 88 itu dia buat sanggar Jadi Ya itu yang sangat menarik dari Mama Yustina itu kan Kepikiran gitu Dari tahun 88 itu sudah terpikir bahwa Ya harus membuat sesuatu Sehingga wisatawan datang ke Ketempat dia gitu Nah itu caranya dia buat sanggar Di sanggar itu Ada Pertama itu buat tenun Buat tenun Nah yang Tenun yang diinikan di Mama Yustina itu Tenun pewarna alam Jadi tenunnya berbahan alam semua Kalau di Flores Itu tenun itu adalah Barang berharga Jadi orang Lahir Menikah Mati itu selalu pakai tenun Sehari-harinya pakai tenun Nah supaya Enggak mahal kan semua Wanita itu harus bisa nenun Jadi kalau zaman dulu Orang enggak bisa nenun Enggak boleh menikah Karena kalau selalu beli kan jadi mahal Karena kan itu tenun Untuk kasih orang juga tenun Kasih apa tenun Jadi awalnya Dia jual hasil bumi Jadi dia punya kebun Kebun itu Dia jadi Ada kelapa Ubi segala macam Kalau waktu belapi itu desanya Dia kan di gunung Nah zaman dulu Itu sampai sekarang Bahkan ada itu barter Sistem pasarnya barter Oh keren banget deh itu Sistem pasarnya barter Jadi dulu itu Jadi dia setiap pagi Ceritanya harus bawa Hasil buminya ke pasar Untuk ditukar dengan ikan Dengan yang dari laut Jadi orang yang nelayan itu Nunggu di namanya pasar geliting Nah orang gunung Turun ke situ Bawa Hasil Kebunnya Jadi barter lah Di situ Nah terus Lama-lama dia Capek Enggak capek Setiap kali Seperti itu Bawa Katanya kalau Hari pasarnya Mau ke pasar Semua keluarganya Dikerahkan Anak-anaknya juga Jadi tengah malam Dia pulang sekolah Harus bantuin Ngikat Ngambil ke kebun Ngikat Segala macam Pagi jam 3 Dia harus bangun Bantu mamanya Ke pasar Bawain Kan dulu mungkin Transportasi belum banyak Nah terus Belakangan Mama Yustina ini Kepikiran Gimana ya caranya Dia Untuk bisa Jual Tenun Suaminya Ke kupang Kalau gak salah Lihat gitu loh Di situ ada tarian Apa namanya Wisatawan Turis dateng Akhirnya dia kepikiran Jadi dia akhirnya Ke hotel Kebetulan ada Pastur Waktu itu Pastur Sampai sekarang Masih ada Namanya Henrikus Bolen Bolen orang Jerman Dia yang Ngajarin gitu loh Dia Wawasannya kan luas ya Orang ini Mesti begini Oh begini Dia punya hotel nih Punya hotel Di Maumere Dia jual tuh Bawa Semua Tenunya Dibawa Ke hotel itu Terus Dia ada tarian Ada apa Cuman itu kan Setiap kali Dia dateng Ke situ Harus nginep Di Maumere Nanti dia Gak laku Dia bawa lagi Ke batu belapi Akhirnya Dia kepikiran Dia buat Sanggar beliran Sina Sanggar beliran Sina Dia Di komunitas itu Ngumpulin Ibu-ibu Yang buat tenun Jadi semua Di situ tenunnya Adalah tenun Yang pewarna alam Kenapa pewarna alam Karena memang itu Sudah turun temurun Jadi dia itu Niatnya untuk Apa ya Melestarikan budaya Di sana juga sekarang Banyak pewarna kimia Pewarna kimia Harganya rendah Ya Relatif rendah Dibanding pewarna alam Kalau Pewarna alam Dia punya nilai tambah Yang lebih banyak Apalagi kewisatawan Nah Sanggar itu Supaya wisatawan Mau datang ke sana Kan gak Cuma untuk Beli tenun Jadi dia Sekalian ada Atraksi tari Ada Apa Musik Terus juga termasuk Ada Kayak Kue Atau Makanan yang khas Terus ada Apa ya Mungkin namanya Kayak Dinas pariwisatanya Lau itu Jadi begitu ada kapal Kapal Wisata datang Langsung Suruh mampir ke sana Jadi Dengan begitu Dia bisa Berkembang Mama Yusina Sekarang 75 Dia lahir tahun 45 Dia juga Pinter Jadi bukan sekedar Memamerkan Memamerkan Apa namanya Tenunnya Tenunnya sudah dipajang Pajang gitu kan Dia gak sekedar Oh ini tenur Gini gak Begitu Ketemu kita Yang dia lakukan Adalah dia Memamerkan Mengunyah itu Sirih itu Jadi kan kita Langsung Dia Pakainya lengkap Dengan kalungnya Banyak Karena untuk Di Di flores itu Semua Aksesori segala macam Itu Ada aturannya Jadi kalau Kayak kalung Kalung Di bawah umur 40 Hanya boleh Berapa Tapi kalau Sudah kayak Mama Yusina Sudah umur Jadi kalungnya banyak Terus Anting Juga ada Ada Gelang juga Kalau gadis Hanya boleh pakai Satu Nanti kalau udah tua Banyak Terus Sarung Sarungnya itu Juga beda-beda Jadi gak boleh Sembarangan Terus Cara Rambutnya juga Begitu Kalau sudah Kayak Mama Yusina Itu tekukannya Beda Jadi Itu kan Gak bisa Orang Kalau gak Diceritain Gak tahu Jadi Yang waktu Saya jadi Pengen Jadi langsung Tertarik Sama dia Jadi di foto Itu kan Keren banget Jadi dia Menggandeng juga Beberapa orang Karena Menurutnya Itu kan Lama Jadi Sanggar Itu juga Untuk Sosial Artinya Kalau misalnya Ada Salah satu Anggota Yang membutuhkan Uang Itu mereka Bantu Mereka bikin Kreatifnya Hanya boleh Untuk Anak sekolah Dan Dibantu Dibantu Mungkin Kalau ada Penjualan Dipotong Karena semua Penjualan Masuk Kesanggar Masuk Kesanggar Nanti Modalnya Berapa Keuntungan Berapa Terus Disisain Untuk Sekian Persen Untuk Sanggar Di Mama Yusinina Kepikiran Anak-anak Sekarang Begitu Dengar musik Lalu langsung Joget Maksudnya musik-musik Yang Menurut mereka Musik-musik Baru Maksudnya Modern Joget Kalau gini Kan Anak-anak Jadi Tidak Kenal lagi Dengan Adanya Sanggar Dapat Duit Akhirnya Anak Muda-muda Pun Jadi Mau Terlibat Di Sanggar Itu Yang Menurut saya Sangat Menarik Jadi Dia Memang Awalnya Tanggung jawab Kepada Keluarga Anaknya Sembilan Ngidupin Anak Sembilan Itu Buat Dia Susah Tapi Dia Tidak Berhenti Susah Dengan Perjuangannya Sampai Sekarang Anaknya Pun Sekarang Ikut Terlibat Di Sanggar Itu Jadi Keluarganya Ikut Di Sanggar Itu Dan Menurut Saya Sanggar Itu Bagus Banget Karena Kan Mendatangkan Turis Berapa Orang Langsung Masuk Kesitu Di Satu Tempat Dia Ada Tarian Ada Nyanyian Yang Adat Jadi Orang Pasti Daya Tarik Sendiri Bagus Banget Dan Dia Ngotot Untuk Pewarna Alam Itu Karena Edit Value Tinggi Dan Itu Dipamerkan Disitu Juga Jadi Misalnya Disitu Sudah Disiapin Jadi Mereka Juga Memamerkan Ada Yang Menenun Menenun Prosesnya Panjang Ada Yang Bikin Benang Ada Yang Prosesnya Prosesnya Dia Pamerkan Disitu Pewarna Alam Itu Dari Alam Jadi Kalau Merah Itu Bimakudo Hitam Atau Biru Itu Dari Daun Nila Ada Coklat Dari Daun Apa Dengan Kemiri Dilihatin Termasuk Prosesnya Ada Tempat Pamernya Ibu Ibu Dengan Pakaian Itu Pilihin Kapas Tadinya Pilihin Kapas Dari Bijinya Terus Membuat Benangnya Bagus Bagus Nginim Nginim sana Biasa Tapi saya sudah Prepare Untuk Serhana Oke Cuman yang bikin Shock Di sana Susah air Ternyata Susah air Dia pakai Pandon besar Harus manjat Menimba air Aduh Saya masih naik Begitu Tapi Mereka Baik banget Mereka selalu Yang ngisiin Saya sih Pernah nyoba Tapi saya Bantuin Di atas Ngambil Tapi mereka baik Mereka sudah siapin Belajar Berhermat Air Tapi seneng Ngobrol Tiap hari Ngikutin Mama Yustina Kalau orang Di daerah Itu kan Dekat Gampang Ambil Kemiri Ke bawah Ke kebunnya Ternyata Turunnya Jauh banget Saya bilang Waduh ini masih jauh Terus Mesti naik lagi Seru juga Naik kendaraan Umumnya Kalau di sana Memang juga susah Naik kendaraan Umum Ikut ke pasar Lucu Ikut ke pasar Kendaraan umum Sudah penuh Yang kayak minibus Kecil Sudah penuh Masih nunggu lagi Mana kan Gak ada AC Gak ada apa Puan Tapi Kita gak terbiasa Ini seru Semua Saya ikutin Dari dia Pagi Sampai ke pasar Sampai ke kebun Sampai dia bikin Kenapa Pekerjaan sehari-harinya Saya ikutin semua Foto Dia beli pulsa Dia kemana Kita ikutin terus Jadi mereka menenun Di rumah masing-masing Nah terus Kalau Mama Yustina Ini Sekarang Di Sanggar itu Jadi Ketua seksi tenun Jadi dia Datang ke anggotanya Kadang Mampir ke anggotanya Lihat Dan dia Kalau di sana Itu dikenalnya Master Hitam dan biru Karena ternyata Warna hitam dan biru Itu gak mudah Gak mudah itu Dia harus Dari daun nila Dan daun nila Yang bagus Itu dari Kantai Sementara kan Di waktu belapi Itu pegunungan Jadi mesti Ya itu seru juga sih Pas Sabtu gitu Sama Anak cucunya Berangkat Gitalah naik Kendaraan itu Rame-rame Ke Tempat Ke pantai Untuk ambil Daun nila itu Kalau biasanya Itu mereka Kayak piknik Jadi pagi-pagi Pagi-pagi Dia harus siapin makanan Siapin apa Berangkat Nanti makan di sana Makan siang di sana Di pantai itu Semua baru Sampai mobilnya penuh Atas di dalam Daun nila semua Si Mama Yusina itu kan Mencari akal Atau berpikir Bagaimana untuk Menghidupi keluarganya Tanggung jawab terhadap keluarga Itu yang saya bilang Tadi awal itu Banyak wanita Indonesia Itu justru yang sangat Bertanggung jawab Pada keluarganya Suaminya itu meninggal Tahun 90 Jadi dia benar-benar Memang Untuk menghidupi keluar Anak Sembilan Satu meninggal Waktu kecil Jadi delapan Delapan anak Dia kreatif Dia Apa ya Idenya itu Ada Tidak berhenti Dan sampai Kemarin itu yang sangat Menarik juga Dia di umur segitu Dia masih terlibat Musik anak-anak Musik daerah Itu saya kasih videonya Lucu deh Semua yang main musik Anak-anak gitu Dia sendiri Dia main gitu Kan Orang kepikir tuh Kadang-kadang Untuk maju Dia harus keluar Harus keluar dari daerah Karena sering berpikir Seperti itu kan Tapi ini kan Dia Justru Potensi daerahnya sendiri Dia sendiri Potensi kelompoknya Keluarganya Yang dia Dia angkat Saya sih cuman berpikir Ya selalu berpikir positif Dan Besok itu Harus lebih baik Berpikir positif Itu penting banget Gak mudah juga kan Belajar ngomong positif Ngomong semua yang positif Itu memang gak Gak mudah Tapi ya Berusaha untuk Sebisa mungkin Nah Buat kalian yang sedang Menonton episode kali ini Tunggu episode-episode berikutnya Yang akan menceritakan Ke-24 fotografer Perempuan Magnificent Indonesia ini Oleh karena itu Jangan lupa Subscribe channel ini Untuk mendengarkan Cerita-cerita inspiratif berikutnya Sampai jumpa